Intro Pertarungan AC Milan dimulai Tawaran 211 miliar untuk pemain sensasional Gent ditolak Halo Rossoneri, selamat datang kembali di channel ini Kali ini kita akan membahas berita terbaru tentang AC Milan yang mungkin mengejutkan banyak dari kalian Ada kabar menarik mengenai salah satu talenta muda Belgia yang kini menjadi incaran banyaklah besar termasuk AC Milan Salah satu talenta paling cemerlang dari Belgia saat ini adalah Fernandes Pardo Menurut laporan TMW, AC Milan telah mengajukan tawaran untuk pemain ini Tetapi tawaran mereka ditolak Pardo, yang kini menjadi bintang di Gent, tampil gemilang terutama pada paruh kedua musim lalu Dia mencetak 7 gol dalam 10 penampilan di fase playoff Liga Belgia Dan mencatatkan total 8 gol serta 2 asis dalam 21 penampilan musim lalu Saat ini harga Pardo diperkirakan mencapai 15 juta euro atau sekitar 211 miliar Yang merupakan angka yang dianggap cukup tinggi Selena 9 Klub-klub Italia lainnya seperti Roma dan Lazio juga menunjukkan ketertarikannya Di Inggris, Southampton juga dilaporkan tertarik pada talenta muda ini Namun hingga saat ini, Gent belum menerima tawaran yang sesuai dengan harapan mereka Menariknya, Pardo belum bermain di pertandingan kedua musim ini saat Gent melawan Dender Ini merupakan langkah untuk menghindari resiko mengingat pasar transfer yang aktif Terima kasih telah menonton! Persiapan Paulo Fonseca dan Fair Forma 2 Pemain Kunci AC Milan Menurut informasi terbaru dari Milan Post Paulo Fonseca tengah mempersiapkan tim dengan fokus pada 2 pemain kunci di lini tengah Yaitu Ruben Loftuscik dan Yunus Musa Fonseca yang dikenal dengan gaya pelatihan yang intens dan strategis Jelas ingin memastikan bahwa kedua pemain ini berada dalam kondisi terbaik menjelang musim baru Ruben Loftuscik telah menunjukkan Fair Forma yang mengesankan selama sisi latihan Gelandang asal Inggris ini diharapkan bisa membawa kekuatan fisik dan kreativitas di lini tengah Serta membantu mengatur tempo permainan tim Di sisi lain, Yunus Musa yang sudah menjadi bagian dari skuad AC Milan sejak beberapa waktu yang lalu Juga mendapat perhatian khusus dari Fonseca Musa dikenal dengan kemampuan dribbling dan kecepatan yang bisa memberikan ancaman tambahan Di area tengah dan sayap Tentu saja Fair Forma mereka selama latihan ini Sangat penting untuk melihat bagaimana mereka akan beradaptasi dengan sistem permainan Fonseca Akankah Loftuscik dan Musa menjadi duo yang solid di lini tengah Atau apakah kita akan melihat perubahan strategi dari Fonseca Untuk memaksimalkan potensi mereka Terima kasih telah menonton! 3 Relounge untuk AC Milan Polan dari Gazeta AC Milan tengah mempersiapkan 3 langkah strategis dalam bursa transfer mereka Dengan 3 Relounge Ini melibatkan penempatan Samuel Cukweze sebagai raja di sayap kanan Sementara Noah Okafor memanaskan mesin Chris Selemacher sebagai wildcard WZ yang baru saja bergabung diperkirakan akan memainkan peran kunci di sektor sayap kanan Berikan ruang yang ada bersama Christian Pulisic di tengah Dan Selemacher memberikan kejutan dan kreatifitas tambahan di lapangan Antara itu AC Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Ryan Cherki dari Lyon Dia sekitar 15-20 juta euro Tenggap sebagai tambahan yang sangat berharga untuk skuad Rosoneri Kemampuannya yang luar biasa di lapangan AC Milan Cherki akan menjadi bagian dari proyek besar Milan di masa depan Kita tunggu saja kabar selanjutnya Ini datang dari Milan Zon Yang melaporkan bahwa beberapa klub seri B menunjukkan minat mereka untuk meminjam Matia Liberali Berbakat dari Milan Milan tampaknya berencana untuk mempertahankan Liberali Dengan rencana dia bermain antara tim utama atau Milan Futuro Kesempatan besar bagi Liberali Kembang dan menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi Dalam sebuah analisis terbaru Renders, Cherki, dan Vovana Dianggap sebagai kombinasi yang sempurna untuk lini tengah AC Milan Dan Zeroli dan Liberali yang segera bergabung Milan akan semakin lengkap dan kuat Profil seperti Renders dan Vovana memang sangat dibutuhkan Kuat kontrol permainan dan kreativitas di lapangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!